Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba bahas cara re-roll di game Aethergazer nih. Caranya ya ini gampang, nggak susah. Yang pertama kalian bisa sediain dulu akun Google yang banyak ya, karena ini cukup penting si akun Google ini. Nah, kalau kalian udah nyediain akun Google yang banyak, si akun Google ini tuh kalian bisa membuat 2 char atau 2 akun di game ini sekaligus gitu. Biasanya kan kalau di game lain itu, 1 akun Google ini cuma bisa buat 1 akun di gamenya itu, tapi kalau di game ini, 1 akun Google ini bisa buat 2 akun di game Aethergazer ini. Ini ya cukup bagus sih, jadi kalian nggak usah capek-capek buat akun yang banyak gitu, karena dalam 1 akun kalian bisa 2 akun atau 2 char sekaligus di game ini. Nah, caranya kita langsung bahas aja nih. Oke, langsung kita bahas aja caranya. Yang pertama kalian bisa sediain dulu akun Google ya, kemudian kalian bisa tap ini, kemudian kalian pilih yang paling bawah, login to another account ya, nah disini. Nah, 1 akun Google kalian ini bisa dipakai di 2 tempat yang berbeda, yaitu yang pertama di kiri, ini atau di kanan, ini ada email. Kemudian di sisi lainnya, disini ada sign in with Google. Walau kalian menggunakan 1 akun Google yang sama, ini nanti karakternya ini bakal berbeda. Kita bakal coba dulu di bagian email ya, kita bakal coba login pakai email ini dengan akun yang sama ya. Oke, sekarang saya udah login pakai email ya, dan ini user ID-nya udah berbeda. Nah, ini. Nah, ini ya kita udah login via email. Dan kalau kita masuk ya, ini yang via email. Kita bakal coba masuk. Nah, dia ini bakal masukin nickname ya, kalau yang via email ini. Nah, sekarang kita bakal coba login yang via Google-nya nih. Ini bakal beda banget gitu, ID atau karakter yang kita pakai nantinya. Oke, sekarang saya bakal coba untuk login via Google ya, tadi via email. Nah, yang pertama kalian bisa klik user yang ada di kanan. Nanti kalian tinggal switch account tuh, ada di kanan juga untuk bacaan switch account-nya. Kalian confirm aja. Tunggu beberapa detik, nanti kalian tinggal tap layarnya aja. Nah, ini kalian bisa login another account lagi di paling bawah. Dan kalian bisa login via Google dengan akun yang sama ya. Oke, kita langsung login aja. Nah, ini kita udah masuk. Kita langsung coba aja, langsung masuk ke gamenya. Tadi kan kalau kita pakai lewat email, itu dia kayak buat nickname baru ya. Dan kita bakal coba lihat kalau yang versi login Google bakal kayak gimana. Nah, ini untuk yang login dengan akun Google ya. Kalau tadi kita pakai email, dia kayak masukin nickname karena masih buat akun baru. Tapi kalau yang login Google ini, saya sebelumnya udah pernah login gitu, pakai akun Google dan udah buat karakternya. Dan ternyata ini berbeda ya. Pas saat saya login pakai akun Google, dia ini udah main karena udah pernah saya mainin. Terus saya iseng coba dengan login dengan akun email ya. Pakai email dengan akun yang sama. Dan ternyata dia buat akun baru lagi. Jadi, kalau bisa disimpulin sih, dalam satu akun Google kalian, kalian bisa membuat dua karakter yang berbeda atau dua akun yang berbeda. Jadi, kalian nggak perlu ribet lah ya buat akun Google yang banyak banget. Karena dalam satu akun Google ini, kalian udah bisa menggunakan dua karakter atau dua akun yang berbeda. Jadi, ya seperti itu ya untuk cara re-rollnya. Nggak susah ya. Gampang banget ya. Oke, jadi ya cuman segitu aja sih untuk pembahasannya. Jika Adi, jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.